nah ini dia main gear ada ball bearing disini main gearnya lumayan kecil ya ini tadi nih jadi dia pengunci ada dua nih main gearnya kanan dan kiri power handle nya ya di kiri di power handle di kanan pakai pengunci ini jadi lebih kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pastinya di Mancingkoboy hari ini masih di seputaran unboxing lagi ya setelah kemarin saya sempat unboxing salah satu real murah juga keluaran produk dari airly nah sekarang wajibannya saya kembali lagi meng-unboxing salah satu real dari Daido sebenarnya ini bukan varian yang baru ya varian yang cukup lama ya varian barengan sama daimos ya bukan yang pro-series ya daimos yang pertama lalu kuruma dan fujitek nah ini sebenarnya saya barengannya yang kuruma dan daimos sekarang yang fujitek nih fujitek kebetulan saya dapat yang varian kelas 1000 karena nanti rencana saya memang mau apa namanya saya bikin buat ultralight ya pas untuk UL ultralight casting saya mau pakai itu kemudian untuk spesifikasi hampir sama dengan kuruma ya 12 plus 1 precision ball bearing stainless steel stainless steel gear jadi gearnya udah aluminium berbahan stainless ya yang tahan karat kemudian power handle pastinya power handle ya bisa di kiri dan di kanan udah berbahan CNC juga handle nya dan spoolnya juga CNC sudah metal aluminium nah kebetulan ini yang seri 1000 dia mempunyai max drag 10 kg ya 10 kg cukup lumayan ya 10 kg kemarin kalau nggak salah saya di airly yang kelas 2000 aja itu 10 kg nah yang kelas 1000 itu 8 kg nah ini lebih besar 10 kg yg・・・u.... kemudian kemarin itu saya sempet oh udah nanti reverse juga pastinya dan apa namanya nano bearing nano ball be ring jadi ball bearing nya nggak tahu mungkin kecil-kecil atau gimana nanti kita cek aja ya teman-teman ya oke langsung aja kita buka bagaimana perlampakannya ada skema biasa disini jadi bagi teman-teman yang mau bongkar service bisa cek di skema agar tidak terlewat bagian part per partnya untuk fuji tech ini perpaduan warnanya adalah kosong ada kertas skema aja merah merah dan silver merah hitam dan silver ini dia nih ini dia merah handle nya coba kita pasangkan dulu ini dia nih daido fuji tech 1000 merah hitam dan silver nah rencana nanti mau saya pakai untuk ul neutral light casting dan pastinya akan saya apa namanya pasangkan dengan salah satu joran ul nya daido juga ya karena ini warna merah saya pasangkan dengan ini nih daido emperor nah cakep daido emperor kalau mau cek ininya daido emperor juga ada di link link deskripsi ya untuk apa namanya unboxing nya sudah pernah saya review juga disitu silahkan di cek nah rencana mau saya pasangkan dengan daido emperor ini dia nih nih ya merah ketemu merah daido emperor dengan fuji tech nanti rencana nanti rencana mau saya coba untuk main main casting seperti apa ya oke oke saya lepas lagi karena saya mau mereview dari real nya daido fuji tech oke oke saya balikin lagi tujuran ya oke kita balik ke penampakan dari real nya fuji tech ya karena baru ya masih smooth semoga semoga kalau sudah sering dipakai juga masih tetap smooth ya semoga asalkan perawatan ya yang penting kita tuh punya real merk apapun ya maksudnya dengan merk apapun kemudian dengan spesifikasi yang berbeda-beda pastinya ya asalkan poin pertama adalah perawatan nah dengan perawatan itu akan menjadi umur dan kualitas real itu tetap terjaga ya seperti layaknya ketika pas baru gitu ya jadi habis mancing mau di fresh water mau di salt water gitu harus benar-benar tetap extra maintenance agar real tetap berjalan dengan atau berfungsi dengan selayaknya ya seperti baru gitu oke gak usah lama-lama langsung kita bongkar apa kelebihan dan kekurangannya nanti kita lihat bareng-bareng ya sebelum dibongkar coba kita tes dulu berapa beratnya untuk day 2 7 tech ini kita akan timbang kita akan timbang ini dia 210 gram kelas kelas real kelas 1000 210 gram ya lumayan ringan hitungannya lumayan ringan sih ya 210 gram daido fujitek 210 gram oke itu dia itu dia teman-teman beratnya 210 gram langsung aja kita bongkar seperti awal dalamannya kita cek bareng-bareng ikutin terus oke teman-teman ini dia daido fujitek penampilan lebih dekatnya nih ya ini ada tulisan 10 kilo nih disini real 1000 max dragnya 10 kilo wow nanti coba kita tes ini dia nih depannya penampilan depannya gear ratio 5.2 banding 1 biasanya di spoolnya ada oh gak ada ya berarti disini nih nih ya max drag 10 kilo kemudian gear ratio nya 5.2 5.2 banding 1 dengan line capacity mulai dari 0.165 sampai 0.235 oke itu ya logo daido di atas tangkai handle nya 12 plus 1 nano bearing nah nano bearing itu apakah bearing nya kecil-kecil nanti kita lihat bareng-bareng ini bell wire nya juga lumayan besar nih ya berjalan otomatisnya ya oke kita bongkar mulai dari power handle kita lepas dulu lalu lanjut ke bagian depan drag washer knob drag kita buka dulu oh iya sebelum kita buka dengerin dulu clicker nya ya lumayan nyaring oke nah ini dia sudah diduga ya sama kayak kuruma juga dia gak ada seal di knob drag washer nya udah pasti itu masih biasa lalu kita lihat drag washer nya ada berapa dan bahannya apa ya kita lihat dulu dosong berbahan biasa felt lumayan bagus ada tiga pasang disini ya tiga pasang itu berarti terdiri dari tiga key washer dan tiga drag washer ya dengan real seribu ya biasanya real seribu itu gak banyak biasanya cuma dua pasang ini ada tiga pasang lalu lanjut ke bagian apa dulu nih ini dulu aja ya clicker ya oh iya ini dulu nih spool nya metal ya pasti clicker nya disini pakai pair kemudian nih nih sistemnya sama kayak kuruma penguncinya dia harus buka dulu yang di atas ini nih pengunci atas ini harus dibuka dulu tuh nah disitu terus buka dulu oke ini ada penguncinya disini penguncinya kita buka lalu baru bisa kita lepas ada ada bol biring juga disini main eh bukan bol biring sih ya dia kayak bentuknya bol biring gak ada bolnya ini ada penguncinya juga disini kita cepet dulu pengunci ya jangan sampai hilang nih penguncinya nih tuh ya pengunci disini iya baru dilepas susunannya kayak gini nih ini seperti bol biring teman bukan bol biring nih tuh gak ada bolnya dan bahannya bahannya plastik oke nah simpen dulu lalu lanjut kebagian line roller kita buka sistem clicker sama kayak di kurumah ya jadi modelnya seperti itu banyak pengunci lalu di bagian line roller apakah ada bol biring disitu kita lihat bareng oh iya kita temukan bol biring disini teman-teman memang benar-benar apa yang dibilang dari daidonya nano bol biring ini mana tadi ah ini dia nih nano nano bol biring kecil sekali ya nano bol biring dengan sistem half open ya sebelahnya kebuka sebelahnya ketutup oke kita simpen dulu simpen dulu oke lalu kita lanjut ke bagian rotor ya grafit tangkai bodi rotor grafit kita buka bagian rotor kita buka dulu pengunci nya buat pengunci oh iya disini juga ada plat buat penyeimbang ya biar putarannya nggak terlalu goyang-goyang biar agak stabil langsung kita buka rotornya yep sudah one way ini dalamnya rotornya biasa ini one way ya one way dengan sistem terbuka tidak ada cover pelindung ya jadi langsung kelihatan part atau bagian dari one way jadi ada kemungkinan air akan masuk cipratan-cipratan air itu akan masuk ke dalam one way jadi memang benar-benar harus double extra perawatan di dalam one way terlihat ya ada bol biring kelihatan bolanya dengan sistem terbuka berarti sejauh ini sudah kita temukan bol biring tadi yang di line roller ini satu nano bol biring satu kemudian dua atau di clicker ini disebutnya bol biring apa bukan tapi kalau saya bukan menyebutnya bol biring kan tidak ada tidak ada bola-bola di dalamnya jadi cuman biring aja tapi enggak ada bolanya jadi saya sebut bukan bol biring ya jadi baru di line roller nano bol biring di one way ada satu atau nanti bagian dalamnya kita bongkar dulu bagian bodinya dulu ya kita bongkar bodinya untuk mengetahui bagian part dalamnya yang terdiri dari main gear pastinya lalu main shaft lalu pinion gear slider dan oscillating gear dan sekaligus kita ngecek apakah ada biring juga di bagian main gear di ujung kanan dan kirinya karena itu adanya biring itu membantu putaran dari si main gear itu agar lebih smooth kita buka nih nah ini udah dibuka nih side plate kita tutup dulu side plate nah ini dia main gear ada bol biring di sini main gear lumayan kecil tidak makan tempat ini bol biringnya bol biring sama dengan sistem half open sparrow kebuka sparrow ke tutup taruh dulu lalu ini dia main gear coba kita lepas main gearnya oh kita lepas dulu bagian ini dulu slidernya dulu kita lepas untuk menarik main shaft oke udah copot slidernya coba kita tarik si main shaftnya nah dia nih main shaftnya lumayan tebal baru kita copot si oh iya iya saya lupa kita lepas bagian sininya dulu seperti kurumah saya gak lupa kalau mau lepas main gear dia harus lepas penutup yang bagian sini baru mau dia copot nanti nah ini tekan jadi dia bukan bukan tutup aja gitu ini jadi penguncinya juga jadi lumayan bagus ini jadi dari kanan eh dari kiri power handle yang ini mengunci si main gear ini kan ya kemudian tutup yang sebelah kanan itu juga mengunci main gear yang dari sebelah kanan gitu jadi kunciannya double kanan dan kiri logikanya sih lebih bagus ya daripada yang ini cuman tutup jadi si power handle cuman kekuatannya ada disini nih tumpuan kekuatan nah kalau ini ada tuas penguncinya ini juga tuh jadi kanan kiri ke kunci gitu lebih bagus sih harusnya lebih kuat oke gitu ya nah setelah itu baru bisa kita copot si main gear nya ya kan saya gak lupa ini setelah persis banget sama adikur rumah ya ini gini main gear main gear nya lalu ini slider tadi oke di dalam masih ada oscillating gear sama ada ball bearing juga yang di main gear ya berarti kanan kiri ada ball bearing ya di main gear nya bagus meskipun half open lalu pinion gear oke berarti jumlah ball bearing ya gak sampai 12 ya sebenarnya nih mah tadi ball bearing ada di line roller 1 di one way 1 di main gear ada 2 kanan dan kiri bisa dihitung lah ada berapa itu gak sampai 12 oke gitu ya teman teman apa lagi ya cukup mungkin ya saya gak akan buka one way biar durasi nya gak terlalu lama oke secara kesimpulan ini kan seribu ya seribu ya pastinya akan dipakai buat casting seseringnya ya teman teman untuk main-main ultralight tapi kalau untuk main di gak buat casting pun juga bisa sebenarnya gak harus casting gitu lagi kalau buat casting ini juga ininya juga udah agak miring ya bagian sini jadi untuk lempar ongkes juga masih bisa oke apa ya kelebihannya ini pasti power handle udah pasti ya power handle one way lalu adanya ball bearing ya di line roller itu udah bagus lalu sistem clicker nya juga sistem clicker yang baru ada ball bearing juga di main gear ya kanan dan kiri dan ini tadi nih jadi dia pengunci ini ada dua nih main gear nya kanan dan kiri power handle nya ya di kiri di power handle di kanan pakai pengunci ini jadi lebih kuat sepertinya gitu lalu untuk selanjutnya nah ini max drag nya dibilangnya 10 kilo ya nanti makanya mungkin di next episode atau di video selanjutnya saya akan coba untuk tes tarik ya tes tarik max drag dari daido fujitek ini baik dari max drag nya maupun dari kekuatan materi lainnya gitu setelah kesimpulan seperti itu dan kekurangannya apa ya kekurangannya agak nanggung ya untuk ball bearing ya ball bearing kenapa dibikinnya half open setengah kebuka setengah ketutup mending tutup aja semuanya sama nih knob drag washer belum ada seal oke memang bukan buat recommend di saltwater dan cover penutup one way gak ada ekstra perawatan yang pasti kalau mau main di laut oke itu ya teman-teman semakin kita merawat reel maupun joran kita turut kita itu akan menjadikan lebih awet dan bisa berumur lama ya jadi serasa serasa baru terus gitu kalau kita habis mancing mau di fresh water maupun di salt water dirawat aja gitu ya kalau udah mungkin kalau di laut itu yang harus apa namanya hard maintenance ya hard maintenance sampai bongkar seperti ini dicuci semuanya terus dikasih grease yang baru gitu kalau cuman di apa namanya di fresh water sih yang gak harus dibongkar banget ya paling dicuci aja permukaan luarnya seperti itu oke gitu aja dulu teman-teman untuk bagi teman-teman yang mau beli nanti link link pembelian akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya silahkan bisa di cek sendiri kemudian bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like dan bisa juga share ke teman-teman pemantang lainnya bagi teman-teman yang mau mencari real day the fuji tech ini mungkin video ini bisa pernah melihat dan bisa menjadi bahan referensi sebelum membeli oke gitu aja dulu ketemu lagi di video selanjutnya dan yang pasti yang penting mancing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati